Kita buka dengan informasi pertama sodara, akibat cuaca buruk yang melanda perairan Aceh dalam beberapa hari terakhir membuat para nelayan tidak bisa melaut. Akibatnya stok ikan di pelabuhan Kutaraja Samudera Lampulo sangat sedikit sehingga membuat harga ikan hasil tangkapan nelayan melambung tinggi hingga mencapai 40% dari harga normal biasanya. Menurut pedagang pengecer ikan di pelabuhan Samudera Kutaraja Lampulo, Banda Aceh, kenaikan harga ikan hingga 40% lebih tersebut sudah terjadi selama 4 hari terakhir sejak cuaca buruk melanda perairan Aceh. Hingga kini menurut pedagang banyak bot-bot nelayan yang belum kembali ke pelabuhan, walaupun ada yang kembali namun tidak membawa hasil tangkapan seperti kondisi normal biasanya. Akibat nelayan yang tidak bisa melaut dan yang belum bisa kembali ke pelabuhan membuat stok ikan di Lampulo menipis, sehingga aktivitas jual beli ikan di pelabuhan Lampulo terlihat sepi. Ikan tongkol yang biasanya dijual Rp16.000 hingga Rp20.000 per kilogram kini harga jualnya mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sedangkan satu keranjang ikan tongkol ukuran besar dijual hingga Rp1,7 juta. Rp16.000-Rp20.000 per kilo, hari ini harus beli Rp25.000-Rp30.000 per kilo. Satu keranjang mungkin sampai Rp1.600.000-Rp1.700.000, itu faktor cuaca. Makanya banyak nelayan yang tidak melaut dikarenakan tidak mampu dan tidak sanggup untuk bertahan di laut dikarenakan gelombang yang tinggi mencapai 4 meter dan 3 meter setengah. Sementara itu, menurut beberapa nelayan, cuaca hari ini agak sedikit membaik dan beberapa nelayan dengan bot berukuran besar sudah kembali melaut. Walaupun prediksi cuaca dalam dua hari ke depan masih belum berubah. Para pedagang juga memperkirakan harga ikan masih akan tetap mahal hingga tiga hari ke depan akibat cuaca buruk dan banyak nelayan yang belum bisa kembali dari melaut. Mustajab Kompas TV, Banda Aceh Terima kasih telah menonton!